Saat ini mudah sekali loh untuk mengakses internet. Kita bisa mencari dan mengunggah apapun di dalamnya. Tapi peran orang tua sangat penting. Kenapa? Karena mereka harus mengawasi anak-anaknya agar jangan sampai menonton yang tidak pantas. Lalu bagaimana pendapat masyarakat terkait hal ini? So let's all do you do it. Sering udah pasti sih nonton. Sering. Pernah sih sering. Pernah? Video-video pengetahuan dia itu sih belum pernah. Tapi kalau misalkan kayak iklan kayak gaya sengaja selamat kayak gitu sih suka dia. Informasi-informasi terbaru lah. Nonton di Youtube? Porno? Iya. Nonton sih gak pernah. Cuma kayak kalau ngeliat thumbnail gitu yang tiba-tiba ada cewek seksi gitu. Sering sih. Video-video perjalanan kadang pengajian-pengajian juga. Pernah lihat sih cuma saya scroll aja sih. Ya kalau kita lagi pengen dengerin musik atau review film dan lain-lain terus tiba-tiba masuk kayak gitu kan kayaknya gak nyaman gitu. Ya ganggu lah. Tunggu ke nontonan aja gitu. Apalagi kan kalau misalkan yang nontonnya kayak anak kecil. Keganggu sih. Karena kan kita jina mata gitu ya. Di komen... 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 aduh salah. Kemen gominfo ya. Harus lebih memfilter sih. Terutama konten-konten yang gak baik seperti itu. Sering ngecek tentang Youtube ya. Biar kelihatan kan yang mana yang bermanfaat, yang mana yang tidak. Jadi kan bisa dihapus-hapus nih yang tidak bermanfaat. Itu aja sih. Pemerintah kalau bisa konten-konten kayak gitu di blog deh. Nggak cuma di Youtube aja, di semua sosmed. Ya kasihan sih generasi penerus kita. Konten video yang tidak pantas memang tak bisa hilang begitu saja dari dunia maya dan media sosial. Mereka seperti mati satu, tunggu seribu. Untuk itu, pemerintah diminta proaktif mengawasi media sosial. Diperlukan sanksi yang tegas bagi pengelola layanan tersebut bila menayangkan konten yang tidak pantas.